Baik di segmen kelima ini pembahasan berkaitan dengan half space model dari Ocean Liquid Flow kita masih di modul B3 jadi kita akan teruskan setelah sebelumnya kita membahas model sederhana ini merupakan pengembangan dari model sederhana dan kita akan coba tunjukkan beberapa hal berkaitan dengan half space model jadi half space model atau ada juga yang menyebutkan sebagai boundary layer model begitu ya jadi ini merupakan modifikasi dari model simple yang dijelaskan di segmen sebelumnya jadi asumsinya sebelumnya sudah disampaikan yaitu pembentukan dari keraksamudera ini merupakan hasil pendinginan dari material astenosfer dan disini mungkin ada penambahan berkaitan dengan temperatur di bagian bawah lithosphere itu didefinisikan sebagai suatu isothermal ya kemudian kondisi batas pada bagian bawah dari lithosphere itu disebutkan sebagai isothermal yang artinya itu aliran panas atau heat flux dari mantel itu ditentukan begitu ya jadi itu merupakan salah satu pengembangannya dan kemudian untuk kedalaman batimetri diprediksi dengan model ini dimana nilainya akan meningkat sebagaimana umur yaitu T pangkat setengah atau T akar atau akar T begitu ya untuk setiap T jadi untuk semakin tua berarti akan meningkat akar T begitu ya kedalaman dari batimetrinya akan semakin dalam begitu selanjutnya untuk hasil perbandingan antara pemodelan dari kedalaman dan juga atau hasil perhitungan dari kedalaman dan juga data observasi di laut begitu ya kurang lebih akan sesuai dimana garis lurus ini merupakan estimasi kedalaman dari persamaan ini kemudian observasinya ditunjukkan dari titik-titik plot ini plot titik-titik dot plot ditunjukkan sebagai kurva kedalaman laut dan juga T pangkat setengah begitu ya nah disini kurang lebih akan sesuai dari pada kedalaman atau sorry pada umur 0 sampai sekitar 70 juta tahun begitu sedangkan pada umur yang lebih tua relatif memberikan estimasi yang lebih dalam dibandingkan data observasi demikian juga kalau dari perhitungan heat flow kurang lebih akan ditunjukkan dari persamaan persamaan ini menghasilkan garis putus-putus nah ini kurang lebih ditunjukkan juga bahwa nilainya itu berkurang dengan T pangkat minus tengah begitu dan prediksi nilai ini relatif lebih rendah dibandingkan nilai observasi terutama pada umur yang relatif tua begitu sedangkan kalau di bagian umur lempeng yang relatif dekat sumbu mid oceanic ridge ini cenderung tidak bisa kita sampaikan atau tidak bisa kita perbandingkan karena berkaitan dengan sirkulasi hidrotermal seperti yang sudah dijelaskan di segmen sebelumnya oke dari sini kita sudah menunjukkan kurang lebih persamaan untuk heat flow dari nilai prediksinya dan juga untuk prediksi kedalaman batimetri nah dari model ini model yang sudah dijelaskan juga sebagian di segmen sebelumnya berkaitan dengan half space model atau juga berkaitan dengan simple model kita akan tunjukkan untuk distribusi atau struktur temperatur ini di slide selanjutnya nah disini juga sebenarnya mendapatkan garis dari persamaan untuk heat flow dan juga estimasi kedalaman membutuhkan beberapa data data-data yang diperlukan ini bisa kita tunjukkan juga dalam suatu tabel di slide berikutnya nah berikut ini adalah tabel yang dimaksud berkaitan dengan data-data yang digunakan untuk half space model untuk menghitung heat flow dan juga estimasi kedalaman batimetri dan berdasarkan persamaan ini kita juga bisa membuat distribusi atau struktur temperatur dimana tadi juga disebutkan untuk half space model ini kita menggunakan asumsi bahwa bagian bawah litosfer ini didefinisikan sebagai isotermal kurang lebih ini adalah konturnya kita memiliki kontur temperatur dari 0-400 sebagai warna yang ini kemudian selanjutnya 400-800 disini adalah 800-1200 jadi batas garis ini adalah kurang lebih kontur temperatur 1200 derajat celcius sedangkan kalau kita menggunakan temperatur asumsi atau TH itu adalah 13.065 maka kurang lebih batas antara asumsi dan litosfer itu kurang lebih ada di bagian bawah dari garis ini begitu oke demikian untuk penjelasan half space model terima kasih selamat menikmati